Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky Oke bagaimana kabar kalian kawan-kawan Semoga kalian senantiasa sehat selalu Oke di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik Bagaimana cara atasi sensor TB atau throttle bodynya Honda CB150R yang led error masku ya Pertama-tama yang kita cek adalah sensor TBnya sendiri ya Dengan menggunakan scanner ini Ini scannernya saya menggunakan MST600 ya masku ya Ini khusus untuk motor Honda aja masku ya Kalau yang ingin lebih canggih lagi ya pakai MST100 ya masku ya 100p yang pro masku Untuk pengecekan kayak gini udah Cukup lah ya masku ya untuk MST600 ya Tama-tama kita cek dulu ya Kondisi throttle bodynya kayak apa Apakah masih bagus atau enggak Tapi ini kayaknya sih error ya masku ya Soalnya sudut derajat bukaan gasnya ini lebih ya masku ya Harusnya antara 70 ke atas ya masku ya Tidak boleh dibawa 70 kalau dibawa 70 otomatis pasti akan berebet ya masku ya Atau tenaganya enggak ada Ini kita coba tarik gas dan bener aja ya udah gas mentok Tapi bukaan gasnya cuma 14 derajat masku ya Jadi ini menyebabkan Honda CB kalian tenaganya loyo Enggak ada tenaga atau merebet bahkan sampai mati ya masku ya Ini kalau di gasnya dilongin sedikit atau digurangin sedikit Dia hanya mau sampai 70 masku Nah bisa dilihat ya 70 mau dianya tapi harus dilongin sedikit ya Kalau dipentokin malah dianya akan turun ya Sudut derajatannya Dan seperti biasa kita akan melakukan ANPR atau analisa bareng Bagaimana cara untuk memperbaiki atau mengatasi sensor TB yang rewel masku ya Yang pertama-tama harus kita lepas adalah tangkinya dulu ya Kalau udah tangki kelepas Next lanjut kita lepas itu ya coilnya ya Coilnya harus kita lepas juga Agar pada saat pelepasan sensor TPS atau TB nya ini bisa enak dan mudah gampang masku ya Oke kita lepas dulu ya songket-songketnya dulu ya Songket TPS nya kita lepas dulu Dan selanjutnya kita lepas coilnya ya masku ya Agar bisa ngelepas dua baut skrup ini dengan mudah dan gampang masku ya Oke koilnya udah kelepas dengan cara ngelepas dua baut pengikatnya ukuran 10 dengan menggunakan kunci T10 ya masku Sudah bisa kelihat ya masku ini adalah bautnya ya pengikat TPS nya atau TB nya masku ya sensor TPS nya Setelah kita lepas tinggal kita lepas TPS nya aja ya atau sensornya ya masku ya Kita lepas dengan cara kita tarik ke depan masku ya gini tinggal kita tarik aja ya masku jangan digoyang ya masku ya Kalau digoyang takutnya sensornya ini atau MAP nya ini bermasalah masku ya Soalnya kini kan enggak ada IACV apa enggak ada itu ya enggak ada setelan gasnya ya masku ya Setelan stasionernya enggak ada ini udah otomatis masku Jadi harus berhati-hati juga ya masku ya jangan sampai TPS nya ini rusak pada saat pelepasannya ya masku ya Dan seperti biasa ya di video-video saya sebelumnya juga sudah saya terangkan bagaimana cara ngatasinnya ya Cukup mudah dan simple juga ya masku ya Dengan cara kita lepas pernya dan kita renggangkan kembali Kenapa kok harus dilepas dan harus direnggangkan mas Biasanya sih ya masku ya biasanya Untuk sensor TPS nya yang punya CB yang error ini Kendalanya cuma pernya ini kurang renggang aja ya masku ya Kurang renggang jadi ngebaca sensornya kurang pas atau kurang akurat ya masku ya Kalau seandainya udah dibongkar TPS nya dan udah direnggangkan Terus hasilnya enggak bisa pas itu apanya mas ini Ya berarti sensor TPS nya ya masku yang bermasalah atau yang error ya masku Jadi harus dilakukan penggantian Loh enggak bisa diperbaiki lagi mas Jawabannya sih enggak bisa ya masku ya Nah ini udah termasuk perbaikan sensor TPS nya ya masku ya Terus enggak ada metode lain masuk untuk cara memperbaikinya Sebenarnya ada satu lagi masku ya Satu lagi metode perbaikan sensor TPS ini Dengan cara kita ganjel gasnya ya Atau kita ganjel pelatuannya biar dianya enggak sampai mentok masku ya Kalau mentok kan dianya enggak bisa ngebaca Kalau dilongin sedikit gasnya kan dianya bisa ngebaca ya Jadi itu cara yang kedua ya masku ya Tapi untuk kebanyakan sih ya Di sensor TPS yang error ini Kita lakukan perenggangan per aja udah beres kok masku Kebanyakan sih masku ya Ini udah beres semua Tinggal kita cek lagi ya Dengan menggunakan scanner Apakah sudah berhasil apa enggak ya masku ya Kalau seandainya ini enggak berhasil ya Kita akan lakukan ganjel TPS atau penggantian TPS ya masku ya Oke ini sudutnya udah pas Bukaan gasnya udah 0 derajat Terus coba kita gas mentok masku Apakah dianya mau ngebaca atau enggak ya masku ya Dan Alhamdulillah mau ya masku ya Nilainya 72 Sebenarnya untuk CB ini di atas 72 ya masku Antara 75 76 masku ya Untuk CB ini Tapi ya dilihat juga ya kondisinya TPSnya memang udah error ya Kalau di gas penuh dia hanya enggak bisa menunjukin derajatnya ya dengan pas ya masku ya Ini di angka 70 71 ini udah mendingan ya masku ya Enakan lah daripada yang tadi ya masku ya Oke sangat mudah dan simpel sekali ya Cara untuk memperbaikinya Dan saya ingatkan sekali lagi ya Jangan lupa subscribe channelnya Gigi Rizky Dan punyikan notifikasi lonceng agar kalian enggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Gigi Rizky Dan tekan like jika kalian suka dengan video ini dan share ke teman-teman kalian jika video ini sekiranya bermanfaat Oke di next video aja ya kita akan ngebahas tentang scanner ini lagi ya masku ya Cara bacanya gimana dan penggunaannya seperti apa Di next video aja ya kita akan ngebahas tuntas tentang scanner ini masku ya Sebenarnya ini adalah alat bantu ya untuk scanner ini adalah alat bantu bagi kita Untuk nganalisa motor biar analisanya lebih pas dan jitu ya masku Lebih pas dan lebih jitu Biar enggak Enggak kena php mesin ya masku ya Soalnya kalau mekanik nganalisa motor kan Ya harus ada alat bantunya juga ya Biar analisanya lebih mantep Oke masku sekian dulu ya video dari saya Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video selanjutnya Sub indo by broth3rmax